Intro Aksi tanggap kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul kembali dilakukan oleh relawan dari SARDIY. Kali ini, mereka melakukan aksi pemasangan pagar pengaman dari ban bekas di jalur ekstrim Cino Mati, Kapanewon Peleret, Kabupaten Bantul. Dengan bergotong royong, satu persatu ban bekas terak yang didapat dari masyarakat secara sukarela ini diurai dari tumpukan untuk disusun menyerupai dinding pagar di bibir jalan. Lokasinya pun dipilih sesuai dengan tingkat kerawanan yang kerap menjadi titik kecelakaan. Kurang lebih terdapat seribu ban yang sudah dikumpulkan dan ditumpuk di tiga titik rawan sepanjang jalur ekstrim tersebut. Tujuannya sebagai bantalan penahan benturan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang rata-rata terjadi karena remblong atau kendaraan tidak kuat menanjak. Mengingat, kondisi jalan penghubung antar Kapanewon Peleret dan Kapanewon Delingo ini berkelok dan berupa turunan tajam dengan tebing jurang yang curam di sisi jalan. Kalau ban ini nanti fungsinya kita akan kita taruh di tepi jalan biar bila mana terjadi kecelakaan untuk kendaraan-kendaraan mobil maupun sepeda motor bisa mengenakan ban dulu jadi tidak masuk ke jurang, tidak langsung masuk ke jurang. Sebenarnya jurang di jalur Cinomati cukup tajam dan cukup tinggi. Jalur Cinomati yang cukup ekstrim dan seringnya ada laka maka dari itu dengan adanya pemasangan ban ini bisa mengurangi risiko untuk ketelakaan. Dan harapan saya dan seluruh warga Wondolilo semoga dengan upaya ini meminimalisir ketelakaan yang ada di jalur Cinomati. Jalur Cinomati merupakan jalan alternatif untuk menuju tempat-tempat wisata yang berada di Kapanewon Delingo. Struktur jalan yang menanjak dan berkelok tajam ini memang cukup menyulitkan untuk dilalui. Aksi pembuatan benteng jalan ini merupakan spontanitas relawan Sardieie Distrik Bantul yang dibantu FPRB Wondolilo dan warga setempat. Pagar pengaman ini nantinya selain mengurangi dampak kerusakan kendaraan juga untuk meminimalisir timbulnya korban jiwa akibat kecelakaan. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV